Intro Contoh pencatatan transaksi pembelian barang dagangan 3 Maret 2020 dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta rupiah Di sini kata kuncinya adalah dilakukan secara tunai Pembelian di sini secara tunai Maka akan muncul dua akun Yang pertama akun kas itu pasti akan keluar Karena dilakukan secara tunai maka kasnya akan berkurang Kas akan berkurang di sisi kredit Yang kedua ada pembelian barang dagangan Barang dagangan dalam perusahaan dagang itu akan dijual kembali Maka barang yang dijual kembali itu dicatat di akun pembelian Begitu jadi akun pembelian bertambah Akan dicatat di sisi debit Mari kita catat Tahun 2020 Bulan Maret Tanggal 3 Dibeli secara tunai maka akun pembelian Itu akan di debit Karena dia bertambah Akan dicatat di sisi debit Sebesar 3 juta rupiah Oke Kemudian Akun kas akan dicatat di sisi kredit Sebesar 3 juta rupiah Nah kita beri keterangan Pembelian barang dagangan secara tunai Pembelian barang dagang tunai Mari kita melanjutkan ke transaksi tanggal 10 Maret 10 Maret 2020 Dibeli secara kredit barang dagangan Seharga 12 juta 500 ribu rupiah Dari toko Makmur Jakarta Disini ada kata kuncinya Yaitu dilakukan secara kredit Pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit Maka Akan muncul akun yang pertama utang dagang Ketika dilakukan secara kredit Maka utang dagangnya bertambah Nah disini yang dibeli adalah barang dagangan Barang dagangan Itu untuk dijual kembali Maka kita catat di akun pembelian Maka pembelian bertambah Utangnya juga akan bertambah Pembelian bertambah di sisi debit Utang bertambah di sisi kredit Mari kita masukkan ke dalam jurnal Pembelian dicatat di sisi Debit senilai 12 juta 500 ribu rupiah Kemudian Utang dagangnya bertambah Utang dagang dicatat Di sisi kredit Senilai 12 juta 500 ribu rupiah Kita beri keterangan Pembelian Pembelian Barang dagang Secara kredit Nah demikian contoh dari Transaksi pembelian Terima kasih telah menonton!